Ya pagi ini menjelang pembukaan Asian Games 2018, suasana di venue utama Gelora Bung Karno sudah mulai banyak kegiatan dan persiapan. Dan sekarang kita akan memantau kondisinya pagi ini, sudah ada Enda Tarigan di sana. Selamat pagi Enda, bagaimana jalannya pengamanan di sana pagi ini? Ya selamat pagi Benda juga sana, sebenar banget ya. Ini pagi-pagi seperti ini tampak memang persiapan daripada upacara pembukaan dari Asian Games 2018 ini sudah semakin matang begitu. Karena kalau kita lihat dari sekitaran SUGBK saja, ini pernik-pernik daripada Asian Games sudah terpasang dan tampak rapi di sekitaran SUGBK. Bahkan ini stand-stand daripada sponsor Asian Games 2018 juga sudah terpasang. Dan setidaknya ada tiga zona yang ada di sini, ada zona KK, ada Binbin, dan juga Atung ini merupakan maskot daripada Asian Games 2018. Nah dari acara ini nantinya merupakan, kalau kita bisa katakan ya, Asian Games ini merupakan pekan olahraga terbesar kedua di dunia setelah daripada Summer Olympic. Dan tentunya pembukaan ini nantinya akan spektakuler. Karena persiapan demi persiapan dilakukan mulai dari tata panggung, dikatakan ini merupakan salah satu yang terbesar dari acara sejenis. Dan dimana nanti dari panggung tersebut juga akan diisi oleh gunung-gunung yang besar, kemudian juga akan dihiasi dengan tumbuh-tumbuhan cantik khas Indonesia. Dan ini nantinya juga akan diisi oleh para pengisi acara dari Indonesia. Ada artis-artis Indonesia seperti Anggun, yang merupakan artis kenamaan Indonesia yang sudah memiliki debut internasional. Kemudian nanti juga ada Raisa dan juga Fia Palen, serta pengisi acara lainnya. Dan untuk bisa menikmati kemegahan daripada acara Opening Ceremony Asian Games 2018 ini, setidaknya ada tiga tiket yang dijual. Dimana tiket jenis pertama ini merupakan tiket jenis A, kelas A ini dijual sebanyak, maksud kami sebesar 5 juta rupiah. Kemudian kelas B ini sebesar 1,5 juta rupiah, dan kelas C 750 ribu rupiah. Namun 40 ribu tiket yang dijual ini saat ini sudah terjual habis. Namun sayang ya, bagi para pemilik tiket ini memang ketika menukarkan tiketnya kemarin di Pejataan Piles, tempat daripada Kiosk Tix, ini sempat kisruh begitu. Karena memang para pemilik tiket ini merasa kebingungan bagaimana proses dari penukaran tiket. Namun tenang, penukaran tiket ini masih terus dilakukan hingga pagi ini, di hari A ini, dimana di SUGBK juga akan dibuka tempat penukaran tiket yaitu di Gate 7 SUGBK. Sementara juga bisa dilakukan juga yang ada di Pejataan Piles. Nah, untuk mengkondusifkan acara pembukaan daripada Asian Games 2018 ini, beberapa ruas jalan juga sempat akan ditutup nantinya. Seperti misalnya, dari Flyover dan Ladokgi, ini juga akan ditutup, dari arah Semanggi diarahkan lurus menuju arah Slipi. Kemudian dari Lampu Merah lapangan tembak, lurus naik Flyover atau belok kiri ke arah Slipi. Nah, dari arah Slipi diarahkan lurus ke arah Semanggi. Kemudian jalan kedua, yaitu di Pintu Efek Sudirman, dimana dari arah Bundaran Senayan, diarahkan lurus ke Semanggi melalui jalur cepat. Yang ketiga, kemudian kita lihat, ini adalah Lampu Merah Senayan City, dimana dari arah Jalan Mustopo yang menuju ke Jalan Asia Afrika, diarahkan masuk ke Jalan Paku Buwono. Nah, yang keempat, ini merupakan perempatan Patal Senayan. Ini akan ditutup katanya, namun ini bersifat fleksibel. Dari arah Jalan Patal Senayan 1 yang menuju ke arah Jalan Asia Afrika, diarahkan berputar balik atau membelok ke Jalan Senayan 2 atau Permata Hijau. Dan yang terakhir, ini merupakan Lampu Merah lapangan tembak. Dari arah Lampu Merah Palmerah, diarahkan belok kiri menuju Flyover Skat 2. Dan tentunya, pagi ini juga nantinya torch relay akan sampai di SUGBK ini. Dan kita akan menunggu, nanti api abadi ini akan sampai di gerbang 1 daripada SUGBK. Dan nantinya, perlu diketahui bahwa pembukaan ASEAN Games ini akan berlangsung pada pukul 7 malam. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Kita kembali ke Ben dan juga Sanas.